bahwa ini on apa namanya kualat kalau kata orang Jawa Pak Jarot ini kan idola saya idola baru selamat malam Bapak Ibu semua kegiatan kita malam hari ini tentunya akan membantu Ibu Bapak untuk memahami hasil laporan, tapi disini juga ada Pak Jarot yang juga saya minta untuk hadir juga berbagi dengan Ibu dan Bapak dan semoga apa yang kita mau bagikan malam hari ini tentunya memiliki manfaat yang baik buat Ibu dan Bapak monggo Pak Jarot silahkan Pak ya saya berbagi sebentar saja untuk teman-teman semuanya tema kita menjadikan anak juara kehidupan dan tentunya dia akan menjadi juara kalau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan nah panggilan Tuhan itu kan sesuai dengan juga keunikan bagaimana Tuhan menciptakan setiap pribadi keunikan seorang setiap pribadi saya mengulang sebentar yang saya sampaikan itu kalau kita anggap manusia ini seperti puzzle kehidupan maka banyak sekali potongan-potongan puzzle nya kita bisa mendekati dengan ilmu TISC bisa pakai ilmu foto karakter tempramen dasar MBTI Ennegram setiap ilmu yang digunakan maka paling hanya bisa mewakili dua tiga potongan keunikan kita tapi kadang-kadang dua tiga potongan atau satu bahkan satu potongan itu saja berguna untuk memahami ketika ilmu yang lain kok gak cocok gitu ya kadang bukan gak cocok tapi belum waktunya sebagai contoh saya punya teman kalau Bapak Ibu mengenal Pak Pendeta Roni Daujimion saya juga rekomendasikan untuk anaknya tes sirik jari full assessment lalu laporannya setelah konsultasi dia cerita sama saya Pak Jarot kok ada yang gak cocok ya kok anak saya itu takatnya berbicara dia itu orangnya pendiam Pak Sidik Jari itu melaporkan kemampuan seseorang yang ada di otaknya kalau anaknya ditest misalnya belum 17 tahun apalagi belum 12 tahun apalagi malah belum 7 tahun maka otaknya belum berkembang dengan baik tapi blueprintnya sudah ada gambarannya dari Sidik Jari jadi kalau Bapak sekarang bilang gak cocok saya bilang disimpan aja Pak itu hasil tesnya gitu oke singkat cerita sekian tahun bahkan sekian belas tahun kemudian waktu itu anaknya masih SD ini singkat cerita anaknya udah mulai berangkat kuliah dia ingat apa yang saya omongin dari hasil tes Sidik Jari bener Pak kecerdasannya berbicara baru muncul sekarang Pak itu hasil tesnya jadi cocok sekarang jadi cocok sekarang sama juga saya juga berpikir bahwa diri saya ini belajar dengan auditory makanya saya gak pernah nulis waktu kuliah dengerin dosen ngomong nanti ujian pinjem canatan orang lain tapi ternyata hasil tes Sidik Jari saya saya belajarnya adalah visual tulisan bukan auditory yang terkuat jadi dulu saya gak suka nulis bukan karena itu gaya belajar saya auditory tapi karena saya orang sanguin nah ini kan ada potongan puzzle yang cocok sama kalau menggunakan pendekatan temperamen dasar orang sanguin suka ngomong gak suka nulis tapi singkat cerita ketika saya mengalami peristiwa traumatis tahun 98 dan saya mulai latihan menulis sekarang saya jadi penulis buku lalu saya mulai cocokkan dengan hasil tes Sidik Jari ternyata memang kemampuan verbal saya tinggi jadi kadang-kadang seseorang bisa merasa anaknya gak punya bakat itu atau saya sendiri merasa gak punya bakat itu karena belum dicoba nah analisa Sidik Jari itu sebenarnya bisa membuat orang untuk lebih berani mencoba loh ini kan datanya kan otaknya mampu seperti ini maka gimana kalau anak kita-kita coba ini nah nanti mungkin baru akan berkata nah kalau begitu ini jadi bener analis aja jadi kalau misalnya mengambil full assessment kalau sekarang ini yang diberikan bukan full assessment maka nanti ada yang wah cocok banget ada yang kok ada bagian yang gak cocok tunggu aja dulu disimpan karena Sidik Jari gak berubah seumur hidup nanti kalau pas sekarang anaknya mungkin kan ada yang semangat banget nih ada yang anaknya 2 tahun 6 tahun gitu ya nanti anaknya pas mau penjurusan nah cari pak tunggu lagi ya pak dulu saya full assessment nih pak ini hasilnya begini gimana nah konsultasi lagi saya yakin finger hit nanti kalau dia mengetes full assessment kan boleh ada konsultasi lanjutan ya kalau soal tarif itu terserah terserah pak tunggul nanti tapi yang pasti sidik jari salah satu ilmu yang saya cukup merekomendat ya untuk bapak ibu tes yang mungkin dulu juga ada yang ragu-ragu seperti saya kalau kayak klenik ya kayak ramalan enggak tes sidik jari tidak ada meramalkan seperti garis tangan gitu ya ini nanti umur 40 cerai 3 kali ini bapak ibu sampai di tes ini wah gak jodoh nih kalau sudah menikah gak jodoh gimana ya itu sesat gitu ya jadi tidak meramalkan kejadian tapi melaporkan kondisi otak ya itu aja sebagai pendahuluan karena nanti tentu pak kugul akan lebih menjelaskan hasil tesnya ya dan penjelasannya jadi saya cukup sekian makasih selamat berkati baik pak jarot pak ini kemarin kan sempat ngasih rambu-rambu nih pak boleh gak disini mau nunjukin hasil laporan sidik jari oke boleh-boleh sebentar saya share kalau gitu ya nah ini tapi saya gak bisa share screen nih mesti di okein dulu sebentar pak ya jadi saya mau tunjukkan ke teman-teman udah ya bisa sebentar pak atau saya yang share ini kesini aja pak sebentar biar saya yang share screen buat bapak aja karena saya sudah siapkan hasil report oke oke ya sudah makasih ya ya silahkan nah jadi teman-teman ini hasil report punya pak jarot nah ini hasil report punya jarot pijanarko aduh saya lupa ini saya lupa menyensor tanggal lahir sama tahunnya jadi kekuatan tua pak jarot biar biar ada yang ngasih kadu nanti oke pak jarot saya persilakan bapak untuk menjelaskan halaman sembilan ini report punya bapak sendiri oke ya ini saya punya level yang di atas delapan itu malah boleh dikatakan hampir semuanya di atas delapan tapi ada empat yang di atas dua belas nah yang di atas dua belas itu adalah kekuatan observasi lalu komunikasi nonverbal dengan kreativitas yang hampir enam belas eh empat belas dan kecerdasan intrapersonal nah maka kemarin saya bilang nih orang dengan kecerdasan potensi di atas dua belas itu itu di belakang saya itu ada lukisan ya ini saya lagi zoomnya ini di studio nih ini ini yang baru dibuat tuh macan yang kemarin dapat order macan detail banget baru jadi skatnya ya ini sebelahnya ini masih berupa apa namanya kanvas itu buat itu buat singa nah saya kemarin melukis dalam satu waktu ya sekaligus lima itu gimana iya kan kalau yang satu masih basah jadi bisa yang sebelahnya lagi lalu sebelahnya lagi jadi dalam waktu tiga hari selesai lima lukisan lalu ada orang bilang pak saya mau tuh punya anak kayak bapak bener yang bener gitu loh bener pak tunggu dulu orang tuh kalau punya bakatnya di atas skala dua belas apalagi sampai kayak saya itu enam belas empat belas gitu ya itu memang kalau jadi ya jadi banget gitu ya lukis saya kuat banget produktif banget gitu ya nulis buku saya udah 60 jadi saya dengan bakat empat macam ini saya buku udah 40 perusahaan ada animasi ada ifadasyat ada happy olikir ya melukis jadi juga nah cuma nih waktu saya belum menemukan diri saya sendiri gak punya cita-cita ibu saya pusingnya minta ampun karena saya susah diatur susah diarahkan buande nakal idenya aneh-aneh maunya serba berbeda sendiri nah itu itu membuat ibu saya pusing banget tapi ya puji Tuhannya saya bertobat dan akhirnya justru bisa bakat ini disalurkan karena itu kalau bapak ibu sekarang ini ada punya anak yang bermasalah saya percaya itu anak yang pasti berkemampuan khusus pokoknya yang nakal banget susah diatur susah diarahkan itu biasanya berkemampuan khusus ya mungkin itu aja dulu Pak Tunggul silahkan dilanjutkan dulu oke jadi beneran mau punya anak kayak Pak Jarot nanti kalau saya tunjukin hasil laporan punya saya bapak ibu pasti oh ini sakeng sama Pak Jarot isinya itu grafiknya keriting semua gitu modelnya itu jadi anda bersyukur sekali yang sudah pernah ikut laporan sedikit jari dan hasilnya itu flat agak rata gitu baik nice jangan kayak saya sama Pak Jarot ya wendel pokoknya baik ibu bapak terima kasih banyak jadi memang saya melihat memang setiap itu pasti memiliki potensi pasti memiliki bakat cuman yang jadi masalah adalah yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana ya cara mengungkap ini semua gitu baik saya ingin mengingatkan kembali apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu buat ibu dan bapak ya barangkali anda masih ingat slide yang ini ya sebentar oke jualasnya Iya. Baik. Anda masih ingat ini ya? Oke. Jadi, saya kemarin memberikan penekanan buat Bapak dan Ibu bahwa bakat itu muncul ketika proses belajar itu benar. Oke. Bakat itu muncul ketika proses belajar itu benar. Ya. Jadi, ketika proses belajar itu benar, maka dia akan mengasahkan, mengoptimalkan apa yang semuanya dia punya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika belajar itu, ada beberapa hal yang memang harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Jadi, kalau ada yang tidak terpenuhi, ya tentunya proses belajar juga pasti akan terhambat. Jadi, di sini saya menyampaikan kembali buat Ibu dan Bapak bahwa dalam proses belajar, setidaknya ada tiga hal besar yang harus terpenuhi. Satu, motivasi belajar anak itu terpenuhi. Motivasinya terpenuhi. Kemudian yang kedua, proses belajarnya itu juga terpenuhi. Sehingga dari gaya belajar dia, cara dia belajar, itu terpenuhi. Dan kita juga paham keseimbangan kecerdasannya. Sehingga kalau kita paham keseimbangan kecerdasannya, maka kita bisa memberikan kurikulum yang tepat untuk anak ini. Jadi, sekali lagi ya, Ibu Bapak ya. Saya tidak percaya ada anak bodoh. Enggak ada. Kalau anak salah stimulasi itu banyak. Oke? Salah stimulasi itu banyak. Jadi, ketika proses belajarnya tidak tepat, motivasinya tidak tepat, dan akhirnya satu proses belajar juga akhirnya tidak berjalan dengan semestinya. Nah, Ibu Bapak, malam hari ini saya akan membahas satu dari tiga yang tadi dikacarakan. Yaitu tentang motivasi belajar. Loh, Pak Tunggul, kenapa cuma satu, Pak? Karena bayarnya Rp100.000. Kalau tiga, ya tambahin. Ini bercanda yang serius. Ini serius yang bercanda. Ini bercanda yang bercanda. Dan ini sangat serius. Enggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan ya, Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi, malam hari ini saya akan mengangkat tema tentang motivasi belajar. Motivasi belajar. Nah, jadi, kalau kita lihat. Nah, sebentar ya. Sudah kenalan kemarin, nama saya Tunggul Herbawono. Sudah ada yang mulai ngepoin saya punya Instagram. Kalau dia nge-tagam saya pribadi, tunggu kok fotonya aneh-aneh. Biarin. Emang grafiknya juga aneh. Jadi, kalau saya aneh, ya biarin aja. Emang saya orangnya aneh kok. Sama kayak Pak Carot. Karena itu adalah bagian dari keunikan. Seperti itu. kalau yang barangkali sudah sempat ngeliat Instagramnya Fingerhits Talent Spectrum disitu saya sudah memaparkan berbagai macam hal informasi tentang program analisis tibik jari buat ibu dan bapak kemudian yang jelas disini goals kita tadi jelas ya bahwa malam hari ini kita membahas satu dari tiga kita bahas tentang motivasi motivasi belajar dan kayaknya kemarin kita juga sudah membahas bahwa motivasi itu adalah motivasi itu adalah dorongan internal dan eksternal dari dalam diri seseorang yang diindekasikan dengan adanya hasrat minat, dorongan dan kebutuhan harapan dan cita-cita penghargaan dan penghormatan jadi jelas sampai bicara soal motivasi ini bicara soal motivasi ini jelas motivasi yang dimaksud ini bukan artinya semangat ya tapi motivasi yang dimaksud disini sebetulnya adalah memahami apa yang mendorong dia dari dalam ya lagi ya apa yang mendorong dia dari dalam nah bapak ibu harus paham juga terlebih dahulu bahwa manusia itu akan sangat dipengaruhi oleh dua hal ini jadi kalau bapak ibu lihat di layar ada yang sebelah kiri ada tulisannya nature dan sebelah kanan ada tulisannya nurture oke jadi ada yang tulisannya nature ada yang tulisannya nature jadi ada dua hal yang akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang ada dua hal yang akan sangat mempengaruhi motivasi seseorang oke nature itu artinya alamnya atau aslinya sementara nurture itu artinya lingkungan ya betul jadi perilaku manusia akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor asli yang dia bawa oke kalau faktor lingkungan artinya bapak ibu dari suku mana tinggal di mana demografinya seperti apa di sana jenis sekolahnya bersekolah seperti apa itu akan mempengaruhi perilaku dan motivasi dan juga jangan lupa bahwa orang itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor aslinya yang menarik sekarang adalah kalau kita bicara tentang faktor pengaruh kalau faktor lingkungan mungkin sudah kelihatan siapa orang-orang di sekitar dia dia ada di mana sekolahnya di mana ketemunya masih apa ya itu akan mampu tapi pertanyaan yang sekarang jadi pertanyaan besar adalah kira-kira kalau ngomong asli terus apanya yang diperiksa kalau bicara soal aslinya nah ini yang akhirnya jadi sebuah pertanyaan karena dua hal ini akan mempengaruhi perilaku seseorang nah saya kan tunjukkan buat bapak dan ibu bahwa ternyata faktor keaslian itu akan sangat dipengaruhi oleh kerja otaknya ya dan disini ada tiga lapisan kerja otak yang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut ada tiga hal yang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut nah kemudian sebentar bapak ibu kalau masih ada yang suaranya belum off minta tolong dimatikan ya agar supaya tidak mengganggu oke oh sepertinya ada yang minum tuh kalau minum bagi-bagi dong jangan senti-sendirian dong ya nah jadi saya ulangi sekali lagi ya sebentar jadi jelas bahwa kita akan gunakan simpik jari ya ya sebentar kita akan gunakan simpik jari untuk membaca keaslian seseorang oke kita akan membaca kita akan menggunakan simpik jari untuk membaca motivasi seseorang nah disini disebutin bahwa ini adalah teknologi pembacaran responsifitas kerja otak seseorang jadi simpik jari itu sebetulnya digunakan untuk membaca responsifitas kerja otak tujuan dari teknologi ini adalah mengenal dorongan alamnya dan potensi asli asli seseorang oke tolong disamakan dulu persepsinya bahwa yang kita lakukan ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan ya tidak ada ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan ya tidak ada hubungannya dengan kecerdasan jadi ini tidak mengukur orang ini pinter atau tidak mampu atau tidak bisa atau tidak tidak ada hubungannya dengan ya dan ini bukan kes IQ jadi harapan dari metode ini adalah orang itu akan mengenal diri lebih baik sehingga dia bisa mengembangkan diri jauh lebih baik dan tentunya pasti akan ada banyak pertanyaan disini Pak Tunggul si bijar itu disini Pak otak itu disini Pak lalu apa hubungannya Pak oke saya tabirkan satu slide buat ibu dan Bapak ya tujuannya adalah menjelaskan buat ibu dan Bapak ini loh korelasinya ya ini korelasinya ya disitu disebutkan bahwa proses pembentukan sidik jari itu ketika janin berusia 13-24 minggu dalam kandungan dan ternyata proses pembentukan sidik jari ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan sarap oke ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan sarap ya sebentar ya jadi dengan kata lain kalau ada sebuah pertanyaan Pak mengapa sidik jari orang satu dengan yang lain berbeda jawabannya sederhana karena sidik jari adalah rekam jejak pertumbuhan jaringan sarap itulah sebabnya tidak ada orang yang sidik jaringan sama oke saya sebentar lagi ya sidik jari adalah rekam jejak pertumbuhan jaringan sarap jadi habis ini kalau ada yang nanya eh kenapa sidik jari orang tidak ada yang sama tolong jangan dijawab dari sononya saya juga setuju kalau dari sononya ya emang itu dari sananya betul tapi kalau kita bisa jelaskan agak lebih ilmiahkan kesat jauh lebih bagus ya oke jadi berarti sekarang kita lihat lalu apa saja yang bisa dibaca lewat sidik jari oke jadi ini ada ada ini nih ya ada empat ada empat area jadi ada yang pertama yang namanya sensory motor sensory motor itu adalah kecepatan seseorang untuk menangkap dan merespon satu informasi menangkap dan merespon jadi kayak saya ngomong ibu dengerin saya bapak dengerin saya itu namanya menangkap nah setelah menangkap kemudian ibu bapak merespon saya itu namanya respon jadi sidik jari bisa mencoba membaca tentang keseimbangan respon input dan output itu satu kemudian yang kedua terkait dengan kerja otak trying brain sidik jari akan membaca aspek motivasi seseorang motivasi seseorang jadi dia didorong oleh faktor apa sehingga dia mau melakukan itu karena apa itu namanya motivasi kemudian sidik jari akan membaca belahan kerja otak kiri dan kanan kiri dan kanan di sidik jari kiri dan kanan jadi kiri dan kanan maksudnya apa Pak bukannya membaca skill Pak bukan karakter yang baca sebetulnya jadi kita bisa baca genetik MBTI dia kita bisa baca genetik DSC dia kita tahu dorongan alamiahnya dia jadi kita kenal oh yang saya asuh ini orangnya kayak gini dan sidik jari akan membaca tentang area bakat seseorang ini yang saya jelasin kemarin jadi ada lobus frontal varietal oscipital dan temporal jadi cukup komprehensif sebetulnya nanti yang bisa dibaca lewat sidik jari oke ya jadi berhubung sekarang kita mau membaca tentang sebentar ya berhubung kita sekarang mau membaca tentang motivasi nah Bapak Ibu tolong siapkan hasil laporannya disitu saya akan mencoba memandu Ibu dan Bapak untuk tahu dua hal tahu dua hal satu kalau tulisannya visi tulisannya visi itu bisa diartikan bahwa kita pengen tahu apa yang menjadi motivasi utama dia dalam proses belajar oke kita ingin tahu apa yang menjadi motivasi dia dalam proses belajar kalau yang namanya strategi itu berarti kita pengen tahu seperti apa proses belajarnya akan berlangsung oke saya ulangin ya jadi dari hasil laporan ini tadi visi itu akan menggambarkan tentang apa yang menjadi motivasi utama dalam proses dia belajar jadi apa yang mendorong dia sebetulnya sampai dia itu mau belajar gitu ya yang kedua kalau bicara tentang strategi maka kita juga akan tahu seperti apa proses belajar itu akan berlangsung oke sebelum saya jelasin itu tolong Anda pahami dulu konsep ini ya oke konsep ini namanya trying brain ya konsep ini namanya trying brain trying brain itu adalah ilmu tentang teori evolusi kerja otak manusia jadi kita punya tiga lapisan oke tiga bagian ada reptilian complex reptilian complex kemudian ada yang namanya limbic system kemudian ada yang namanya neocortex tiga bagian ini akan menggambarkan tentang motivasi seseorang ya ada yang reptilian complex ada yang limbic system ada yang neocortex ada tiga ya akan menggambarkan ada tiga bagian otak yang akan menggambarkan arah motivasi seseorang oke saya ceritakan sedikit saya bertanya kepada tiga orang dokter yang sudah berhasil menjadi dokter saya tanya dokter pertama saya tanya kamu kenapa mau jadi dokter oke kamu kenapa mau jadi dokter jawaban jawaban dia sangat sederhana oke jawabannya sangat sederhana saya mau jadi dokter karena saya ingin menolong orang karena dulu mama saya gak ketolong oke oh jadi itu alasannya iya saya ingin menolong orang baik dokter kedua saya tanya kamu kenapa mau jadi dokter alasannya sangat sederhana saya jadi dokter karena pengen punya uang yang banyak tinggal tutul gitu doang 300 ribu 400 ribu oke baik kalau kamu mengatakan hal demikian orang dokter ketiga saya tanya kalau kamu jadi dokter karena apa papa mama saya dokter om tante saya dokter kakek nenek saya dokter saya tinggal dekat klinik dan sehari-hari saya melihat dokter sedang bekerja pertanyaan saya ada yang salah dengan ketiga alasan itu lambekan tangan saja sudah ada oke ibu renova terima kasih lambekan tangannya seperti di acara itu bu apa namanya uji nyali lambekan tangan Anda kalau Anda nggak kuat oke itu ada yang mendekat bayangan putih oke jadi sebetulnya tidak ada yang salah dengan ketiga hal itu jadi ada dokter yang kerja otak neokortexnya lebih aktif ada dokter yang faktor feelingnya atau perasaannya lebih banyak bermain ada dokter yang reptilian kompleksnya lebih banyak bermain jadi dengan kata lain bapak dan ibu bahwa perilaku manusia pasti akan sangat dipengaruhi oleh tiga hal satu orang akan sangat dipengaruhi oleh apa yang dia yakini dua orang akan sangat dipengaruhi oleh perasaannya yang ketiga orang akan sangat dipengaruhi oleh nalarnya logiknya saya dengan kata lain manusia itu punya tiga-tiganya belief dia punya perasaan dia punya nalar juga dia punya jadi tolong hargai sesama manusia karena manusia punya ketiga-tiganya nah malam hari ini saya mau ngajak ibu dan bapak untuk melihat hasil laporan saya mengajak anda melihat yang tulisan di sini tulisan di sini ya tulisan di sini tolong tunjukin tolong tulis tolong tulis di layar komentar siapa yang anaknya di situ tadi yang saya lingkarin itu tulisannya feeling tulis saya pengen tahu oke ulangi pak mohon ulangi pak tunggu baik saya ulangi perintahnya ya oke saya ulangi perintahnya ya oke di hasil di bagian sini saya mau tanya siapa yang tulisannya feeling tulis di sini tulis di sini oke tulis di layar sorry tulis di layar ya yang tulisannya feeling oke 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 yuk orang orang feeling itu lebih banyak beroperasi di area limbic system limbic system itu kaitannya dengan fungsi emosi dan perasaan saya kasih tahu Anda ya yang punya anak modelnya feeling dia tuh pengen ngomong begini ma aku mau belajar tapi tolong gak usah pakai marah-marah oke ini anaknya sensitif dia itu belajar dengan cara melihat muka orang yang ngajarinya kalau mukanya udah keburu gak enak ya gak mau belajar oke jadi tolong kalau mukanya udah keburu gak enak cuci muka dah anak yang seperti ini oke yang sinyalnya naik turun tenang aja ini direkam anak yang seperti ini kata kunci belajarnya adalah senang nyaman seru rame asik ya jadi tolong yang punya anak yang model karakternya feeling dengerin saya ya mamah galak gak laku dengerin tuh dimana mau belajar muka mamahnya udah keburu gak enak iya habis duit belanja dari bapakmu kurang nak iya kalau duit belanja bapak kurang jangan marah sama mama jadi ini anak lebih sensitif sekarang saya mau tanya orang yang cenderung feeling saya mau tanya maaf maaf saya mau tanya ranking satu penting atau tidak tapi saya mau tanya bisa gak ranking satu bisa gak ranking satu bisa syaratnya seneng syaratnya seneng kenapa belajar mama sama mama seneng aku disayang mamanya sahabat jadi tolong wajah dikondisikan oke kalau ngajarin yang modelnya begini motivasi belajarnya adalah seneng oke lanjut yang disini tulisannya thinking yang disini tulisannya thinking ayo tulis yuk siapa aku yang disini tulisannya thinking mulai banyak nih wih wih banyak wih banyak tiga anak mbak ibu oke oke anak thinking suka ngambek pak kalau disuruh belajar tenang tak kasih tau ya yang tulisannya thinking maka kalau bicara di area kerja otak dia agak lebih banyak di area neokortex neokortex itu lebih lebih banyak pada area nalar area nalar saya kasih tau ya yang tulisannya disitu thinking anak yang cenderung thinking kalau disuruh belajar dia pasti nanya buat apa gunanya apa manfaatnya apa saya dapat apa jadi anak thinking kalau disuruh belajar wani piro karena orang yang cenderung thinking mau melakukan sesuatu ketika dia merasa itu ada gunanya dan itu ada manfaatnya tak kasih tambahan satu informasi lagi orang yang cenderung thinking hanya mau diajar oleh orang yang dia anggap lebih pintar jadi kalau anaknya gak mau belajar sama ibu gak mau belajar sama bapak bapak ibu dianggap jadi jadi bukan anaknya gak mau belajar orang seperti ini membutuhkan kelas yang lebih tinggi jadi kalau punya anak yang punya kecenderungan thinking maka saya meminta orang tuanya harus lebih cerdas dibanding anaknya clear ya sampai disini ya jangan nyelenok lagi amin ada yang nyutup amin yang punya anak cenderung lebih feeling tolong anu sebentar lagi flash sale sebelah sebelas beli power bank sabar beli tiga takut anda ngedrop lagi murah itu harganya yang punya anak yang cenderung feeling sabar ya kalau yang punya anak cenderung thinking harus lebih pin ter ya ya selesai lagi ya cenderung lebih thinking maka dia akan melihat apa kegunaan dan apa manfaatnya ketika dia merasa itu tidak ada gunanya no oke yang ketiga sekarang siapa yang di tempat tadi itu tulisannya sensing yuk ketik sensing halo sambil anda ngetik saya mau pamer saya mau pamer ini halo apa kabar halo apa kabar ini namanya Kimi halo ini namanya ini namanya Ujil ini namanya Ujil halo biarin lagi pada ngetik semuanya lagi pada ngetik semuanya biarin ya oke ya ini guguk saya ini kalem ya kayak saya mana ada saya kalem ayo sensing mau tanya dong nanti 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 nanya-nya gak boleh sobar dimarahin lho oke malem pak malem sebentar ibu sudah sudah pagi sudah pagi oh bukan saya belum di email pak hasilnya kontak ke saya punya admin oh belum dijawab belum dijawab Sabar, sabar Kalau gitu, tenang, tenang Tadi masalahnya ada yang minta juga Ternyata udah ngirim jempol Belum ngirim telunjuk Gimana itu Saya kembali ke urusan tadi Sensing Ntar, saya cek dulu Siapa yang sensing disini Anak saya, anak saya, anak saya, oke Ya Dengerin kalimat saya itu yang sensing Satu kata buat anak sensing Ribet Kenapa saya bilang ribet Saya ceritakan Ya Kalau yang feeling Lebih banyak beroperasi di daerah limbik Yang feeling Kalau yang thinking Yang thinking Lebih banyak beroperasi di wilayah Neocortex Ya Kalau yang feeling Lebih banyak bermain di area limbik Kalau yang thinking Lebih banyak bermain di area Neocortex Ya Kalau yang sensing Dua-duanya Dua-duanya Logika dia mainkan Perasaan dia mainkan Wah Ini punya kecenderungan Perfeksionis Oke Makanya saya bilang tadi Ribet Karena berarti Logiknya dia mainkan Ampun mamanya Ampun DJ Pokoknya Jadi kalau Yang tadi Punya anak yang cenderung feeling Mamanya harus Sabar Yang thinking Anaknya harus Pinter Kalau yang sensing Kalau yang sensing Mamanya harus Sabar Dan Pinter Ya Karena orang seperti ini Akan mempertimbangkan Terlebih dahulu Ini gunanya apa Ini manfaatnya apa Ampun bang jago Pokoknya Ya Harus pasti dulu Harus ter skema Rencananya harus pas banget Ya Begitu belajar Buru les Begitu dia lihat Ah gak mau Burunya gak kayak Lemin Ho Susah dah Gak jadi belajar kita Jadi memang Prosesnya agak panjang Ya Nah Berarti Dia akan membutuhkan Lebih sedikit Banyak waktu Untuk yang modelnya Ya Ya Oh jadi Lausunya Kayak bencong Lausunya kayak bencong Katanya Waduh Dia Dia berarti akan Sangat ini sekali ya Dia akan sangat Menilai sekali ya Lausunya seperti apa Ini gimana Dia akan sangat menilai sekali Orang-orang seperti ini Ya Buat yang tipikalnya Sensing ya Untuk urusan jodoh ya Agak panjang sedikit ya Milih Ya Milih Kalau buat yang Thinking Urusan jodoh itu gampang Jodoh itu gampang Saya mau tanya Avanza sama Innova Enaan mana? Innova Yaudah Carinya yang Innova Enggak usah cari Avanza Ya Clear Kalau yang feeling Yang Naik sepeda motor Enggak apa-apa Yang penting sama abad Ya Itu yang feeling Nah Itu Kira-kira Seperti itu Kira-kira ceritanya Ya Itu namanya Motivasi Nah Sekarang sepertinya Ada yang Instingnya Motivasinya Insting Insting Nah ini agak 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 susah Barangnya Masalahnya ini Kalau Oh Anak saya Tipe feeling Gak mau sekolah mandiri Karena gak suka sama gurunya Sebentar ya Di 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 Ibu yang Menelpon saya Punya Admin Mohon maaf Tidak bisa kami Angkat dulu Karena di ruangannya Nanti akan Tabrakan sekali Ya Jadi nanti Kita layani setelah ini Ya Bapak Ibu ya Oke Nah Terima kasih Saya bilang Ada gak yang Insting Kalau ada Ini Agak Agak Jarang nih Sebetulnya Tipe-tipe yang Model seperti Insting ini Itu jarang Ya Tuh kan Sampai sekarang Gak ada kan Jadi orang Insting itu akan Lebih Reflek Lebih dipengaruhi Oleh beliefnya dia Lebih dipengaruhi Oleh apa yang dia yakini Kata saya A ya A B ya B Oke Saya pak Insting pak Anak pertama Oke ibu Keren nih Jadi Ini cuman sendirian aja bu Gak ada yang lain bu Gak ada temannya bu Waduh Memang Ini limited edition Ya Kalau kata orang Betau ya mah Kalau yang model begini mah Judulnya mah Masa bodoh Terserah gue Lu mau ngomong apa Bodoh amat Kata gue gini Gini aja Orang kayak gini Akan sangat dipengaruhi Oleh beliefnya dia Ya Apa yang dia yakini Ya Kalau seandainya Ibu adalah orang yang dia yakini Wah Dia akan sangat loyal sama ibu ya Untuk orang yang seperti ini Ya Jadi orang kayak gini Akan belajar dengan kata kunci Benar atau salah Benar atau salah Seperti itu style gayanya Oke Nah sekarang Ya Masuk yang ke Poin yang kedua Nah Yang di bawah ini Nah Yang di bawah ini adalah Strategi Berarti cara Cara dia belajar Itu kayak apa Cara belajar dia gimana Oke Yuk Di foto dulu aja Barangkali takut kerewat Atau apa Ada screenshot dulu Boleh di foto dulu Boleh apa dulu Boleh Oke Ya sudah ya Saya stop Share dulu Jadi Kalau yang disitu tulisannya Afektif Yang tulisannya Afektif Maka proses belajar Maka proses belajar itu Dimulai dari Yang mudah Yang dia suka Memang mood itu Jadi main Akhirnya Ya Kata kunci belajarnya Kalau afektif itu Artinya Kamu lebih senang Lewat cara yang mana Memang gak bisa Langsung ditarik Langsung Ikut cara kita Nurut cara kita Enggak bisa model begitu Kalau yang disitu tulisannya Kognitif Maka Kalau bicara tentang Proses belajar Itu Kalau kognitif itu Urutan Sekuensial Oke A, B, C Tuh, W, G Kalau yang tulisannya Complexity Selamat Ketemu ribet lagi Nanti sebelum dia mulai Dia akan nanya lagi Ini bener gak begini Ini tepat gak kayak gini Jangan sampai nanti salah loh Nanti kalau gini gimana Waduh Debat dulu Kalau gitu nanti Kalau ketemu complexity Ya Ya Kemudian Kalau yang ada tulisannya Contra Waduh Ini seru ini Kalian tulisannya contra nih Kalian tulisannya contra Diajarin Satu, dua, tiga, empat, lima Daddy Mommy Boleh gak Saya nyebutnya Lima, empat, tiga, dua, satu Satu, tiga, lima Dua, empat Atau Empat, lima Tiga, satu, dua Suka-suka gue Dia bilang gitu Modelnya seperti itu Jadi setiap orang akan punya Gayanya dia Masing-masing Ya Ingat ya Jangan Bacanya jangan jadi satu dulu Yang atas Yang atas Itu Motivasinya Dimana Saya ulangi ini ya Yang atas Motivasinya Dimana Yang di bawah Cara Belajarnya Dimana Tulangin ya Yang atas Motivasinya Yang atas Motivasinya Yang bawah Itu Cara Belajarnya Jadi yang atas Motivasinya Apa Dia mau Belajar Karena Apa Kalau yang bawah Cara Belajarnya Gimana Gitu ya Itu dipisahin Jadi Dua Jadi kalau ada yang Feeling Afektif Feelingnya Baca dulu sendiri Afektifnya Baca dulu sendiri Dipisah Dipisah Ya Lebih dipisah Jadi saya ulangi Sekali lagi ya Saya ulangi sekali lagi ya Kalau yang di bawah Tulisannya Afektif Ya Yang di bawah Tulisnya Afektif Artinya Belajar Mulailah Dari hal yang Mudah Memang Kalau yang tulisannya Afektif Gak bisa Digenjot Belajar Langsung 15-30 Menit Berhenti dulu Nanti jalan lagi Kalau yang tulisannya Di bawah itu Tadi kan Afektif Ya Kalau yang afektif Kalau yang Kognitif Artinya Belajarnya Urutan Step 1 Step 2 Step 3 Ya Kalau yang tulisannya Disitu Complexity Artinya Dia Gak langsung Jalan lagi Karena dia Akan nyaring lagi Bener gak Urutannya Tepat gak Urutannya Kalau yang Tulisannya Disitu Kontra Artinya Dia akan Cenderung Melawan Harus Jadi yang Kontra Harus Diapain Ini Dimpe Yang kontra Harus Diapain Baik Kalau yang Kontra Artinya Bahwa Ijinkan Dia Menggunakan Perspektif Dia dulu Yang penting Hasilnya Benar Kalau Kira-kira Hasilnya Salah Dia harus Menurut Sama Ibu Karena Kalau Ketemu Orang Yang Cenderung Kontra Hati-hati Anda Melotot Dia bisa Balik Melotot Malah Tambah Kenceng Melototnya Ya Itu yang Cenderung Kontra Nah Kalau Kebetulan Disini Ada yang Pola Sidik Jarinya Yang Di bawah Tadi Itu Sebentar Reflektif Kalau Ada yang Reflektif Maka Maka Kalau Yang Reflektif Maka Dia Dia harus Di guidance Ini Dulu Baru Ini Ini Dulu Baru Ini Yang Reflektif Seperti Itu Ya Oke Jadi Diberikan Panduan Nah Jadi Kalau Yang Reflektif Itu Kata Kuncinya Adalah Panduan Thinking Kognitif Tapi Kok Ribet Banget Drama Terus Kalau Belajar Baik Bapak Ibu Sebentar Saya Jelaskan Sama Anda Dulu Ini Baru Bercerita Tentang Motivasi Sekali lagi Baru Cerita Tentang Motivasi Saya Tunjukin Yang Saya Berikan Kepada Anda Sekarang Ini Yang Saya Berikan Sama Anda Sekarang Ini Itu Ini Saya Pinjam Report Punya Pak Jarot Eh Sebentar Jangan Punya Pak Jarot Enak Saya Mendingan Buka Report Punya Saya Sendiri Aja Sebentar Ya Mohon Ijin Bapak Ibu Sebentar Mananya Punya Saya Oke Yang Saya Ceritakan Kepada Ibu Dan Bapak Hari Ini Tentang Dua Hal Tadi Visi Dan Strategi Itu Kalau Di Full Report Itu Kalau Di Full Report Yang Full Report Itu 19 Lembar 19 Lembar Itu Ada Di Halaman Keempat Ada Di Halaman Keempat Di Halaman Keempat Ada Sepuluh Kotak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ada Sepuluh Kotak Dan Itu Hanya Dua Kotak Ini Saja Kebayang Sama Anda Hanya Dua Kotak Ini Saja Dari Sepuluh Kotak Yang Ada Dan Itu Pun Baru Satu Lembar Dari Sembilan Belas Lembar Yang Ada Jadi Kalau Sekarang Ditanya Pak Kok Kenapa Gini Pak Kok Kenapa Gitu Oke Ketika Belajar Berarti Saya Bukan Ketika Belajar Saya Tidak Hanya Melihat Motivasinya Saja Oke Tidak Cuma Melihat Aspek Motivasinya Saja Saya Juga Harus Melihat Gaya Belajar Dia Saya Harus Juga Melihat Keseimbangan Belajarnya Dia Jadi Contoh Misalkan Ada yang Ibu Nanya Disini Thinking Kognitif Tapi kok Ribet Banget Drama Terus Kalau Belajar Oke Drama Terus Kalau Belajar Sekarang Kalau Saya Lihat Kalau Sekarang Kita Periksa Dan Seandainya Anak Ini Membutuhkan Tipe Kurikulum Khusus Yang Tidak Sama Dengan Kurikulum Pada Umumnya Misalkan Tentunya Kalau Dia Tidak Sesuai Dengan Kurikulum Pasti Rewel Pasti Dia Akan Merasa Tidak Enak Dia Pasti Akan Merasa Tidak Nyaman Jadi Yang Saya Ceritakan Hari Ini Bisa Dibilang Baru Penggalan Dari Semua Cerita Yang Ada Di Full Report Bapak Dan Ibu Cuman Bukan Berarti Tidak Ada Artinya Yang Saya Tunjukkan Kepada Anda Itu Adalah Hal Yang Paling Esensial Yang Harus Dipenuhi Paling Awal Dulu Di Ibar Kata Ada Sepuluh Anak Tangga Ini Sudah Dua Anak Tangga Pertama Gimana Anda Mau Anak Tangga 3 4 5 6 7 8 9 10 Kalau Yang 1 2 Aja Belum Keinjak Begitu Ya Jadi Feeling Tricky Kalau Tricky Samain Aja Kayak Kognitif Tricky Sama Dengan Kognitif Jadi Urutan Jelas Ya Lebih Karah Itu Jadi Bapak Ibu Mohon Ijin Sebentar Saya Mau Jelasin Sama Anda Isinya Isinya Laporan Sidik Jari Itu Apa Sik Isinya Apa Oke Jadi Laporan Sidik Jari Itu Isi Esensi Yang Pertama Itu Adalah Satu Kemampuan Menangkap Informasi Dan Kemampuan Merespon Menangkap Dan Merespon Jadi Kita Mau Lihat Nangkap Sama Nangkap Sama Responnya Imbang Enggak Nangkap Sama Responnya Imbang Enggak Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Sidik Jari Akan Melihat Aspek Mana Dia Yang Lebih Aktif Brainstem Limbit Atau Neocortex Tapi Dalam Angka Persentase Jadi Lebih Global Lagi Lebih Luas Lagi Bukan Seperti Yang Kita Bicarakan Hari Ini Akan Lebih Deep Lagi Yang Kita Baca Lebih Dalam Lagi Yang Kita Baca Oke Dan Disini Nanti Ada Penjelasan Penjelasannya Seperti Yang Tadi Cuman Tadi Itu Cuman Bicara Dua Aspek Yang Ini Saja Sementara Kalau Di Hasil Di Lapan Full Report Itu Akan Sampai Bawah Ini Semuanya Oke Kemudian Sidik Jari Akan Juga Bicara Belahan Kerja Otak Kiri Dan Kanan Jangan GR Kalau Angkanya 50 50 Anda Kalau Nggak 50 50 Disini Oh Berarti Bagus Ya Otak Bapak Berimbang Bacanya Enggak Gitu Angka 50 50 Adalah Sumber Masalah Saya Adalah Orang Yang Sulit Sekali Awalnya Mengidentifikasi Saya Itu Bakatnya Apa Kalau Angkanya Mepet Disitu Berat Buat Saya Dan Tanyakan Sama Pak Jarod Pak Jarod Pun Juga Mengalami Hal Yang Jadi Sulit Mengidentifikasi Jadi Kalau Tadi Kerja Otak Kiri Sama 50 50 Artinya Anak Tersebut Harus Didampingi Selakanya Saya Dulu Tidak Didampingi Saya Tidak Menyalahkan Orang Tua Saya Karena Dia Nggak Ngerti Oke Saya Lanjut Lagi Sidik Jari Juga Akan Berbicara Tentang Profil Kepribadian Oke Profil Kepribadiannya Seperti Apa Kemudian Keterbukaan Cara Dia Menerima Informasi Jadi Kita Tahu Pengambilan Keputusannya Dan Eksekusinya Baik lagi Angka 50 50 Akan Jadi Masalah Lagi Oke Nah Dari Sini Baru Akan Diterjemahkan Lagi Lebih Lanjut Cara Saya Belajar Bagaimana Apakah Lewat Proses Melihat Mendengar Atau Mempraktekan Terus Dilihat Lagi Keseimbangan Belajarnya Kayak Gimana Ini Kalau Angka Disini Tidak 30 Semua Akan Muncul Masalah Dalam Proses Belajar Ya Ini Langkah Kayak Ini Muncul Masalah Dalam Proses Belajar Tak Ceritain Ya Saya Tuh Dulu Tukang Bolos Tukang Berantem Dipanggil Guru PK Bolat Balik Tunggu Tunggu Makanya Bapak Ibu Tak Ceritakan Ya Teman-teman Saya Itu Tidak Ada Yang Pertaya Sama Saya Prok Saya Kayak Gini Sekarang Dan Saya Yakin Kalau Anda Teman Kecil Saya Anda Tidak Akan Pertaya Sama Saya Gimana Tunggu Ngomongin Orang Tua Orang Tua Kamu Aja Dipanggil Ke Sekolah Tiap Tiap Coba Iya Kan Oke Ya Jadi Oke Saya Lanjut Lagi Jadi Supaya Keinginan Saya Ngomong Tersaburkan Disini Dan Sepertinya Puji Tuhan Saya Tersaburkan Disini Dan Disini Paling Terakhir Nanti Akan Bicara Tentang Aspek Penjurusan Oke Kita Kita Bikin Satu Plan Sebetulnya Disini Fakultas Kedokteran Teknik Ilmu Komputer Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Bahkan Untuk Peluang Untuk Masuk Sekolah Bisnis Hukum Psikologi Budaya Sosial Politik Pendidikan Oke Kemudian Seni Olahraga Pertanian Oh ya Sorry Satu lagi Sidik Jari Juga bisa Membaca Tentang Potensi Kecerdasan Digital Anda Jadi Yang pengen Tahu Anaknya Mau jadi Youtuber Atau Enggak Disini Akan Kelihatan Dan Yang terakhir Sidik Jari Akan bicara Tentang Bahasa Cinta Oke Dia akan bicara Soal Bahasa Cinta Bahasa Cinta Jadi Bahasa Cinta Ini Anak Pengennya Diapain Bapak Ibu Kalau nanya Pak Seberapa Akurasi Pak 87,5% Nilai Akursi Oke Nilai Akursi Segitu Ya Oke Baik Nah Bapak Ibu Tak Ceritain Ya Saya Itu Kerjaannya Keliling Maka Saya Membayat Diri Saya Sebagai Tukang Sidik Jari Keliling Dan Saya Sangat Bangga Dengan Jabatan Itu Ya Jadi Saya Akan Ada Di Beberapa Kota Tapi Memang Saat Ini Masih Terbatas Di Pulau Jawa Mudah-mudahan Tahun Depan Januari Atau Februari Saya Sudah Sampai Kalimantan Dan Sulawesi Tapi Ijinkan Saya Untuk Mengupdate Jadwal Saya Oke Besok Besok Hari Jumat Besok Saya Ada di Tegal Kalau Di sini Ada orang Tegal Boleh Ketemu Saya Kemudian Tanggal Tanggal Tujuh Dan Tanggal Delapan Tujuh Dan Delapan Berarti Sabtu Minggu Ya Ya Tujuh Delapan Saya Di Semarang Oke Saya ulangi Ya Saya Di Semarang Ya Buat Ibu Dan Bapak Yang Tinggal Di Semarang Mau Ketemu Sama Saya Boleh Ya Saya Di Semarang Tanggal Tujuh Dan Tanggal Delapan Tanggal Sembilan Saya Ada Di Madiun Ya Sembilan Saya Di Madiun Tanggal Sepuluh Saya Di Kediri Tanggal Sebelas Dua Belas Saya Di Yogyakarta Tadi Jadwalnya Itu Nanti Saya Update Di Grup Ya Saya Update Di Grup Jadwalnya Saya Ya Nah Setelah Itu Bulan Desember Desember Awal Ya Dengerin Desember Awal Surabaya Jember Banyuwangi Denpasar Singaraja Oke Surabaya Jember Banyuwangi Denpasar Singaraja Oke Bapak Ibu Kalau tanya Pak Berapa ini Harganya Pak Biaya Full Report Untuk Pulau Jawa Jadi Dari Banten Sampai Banyuwangi Harganya Sama Berapa Harganya Pak Ntar Di Grup Harganya Harganya 950.000 Rupiah Oke Saya ulangin ya 950.000 Rupiah Satu Anak Yang Ikut Tiga Dalam Satu Kartu Keluarga Saya Kasih Diskon 50.000 Pakai OVO Ada Gak Gak Ada Kalau Mau Pakai Traveloka Boleh Pakai Traveloka Pai Itu Harga Untuk Pulau Jawa Kalau Di Sumatera Akan Sekitar Satu Juta Sampai Juta Seratus Begitu Juga Kalimantan Kalau Sulawesi Kira-kira Satu Juta Seratus Satu Juta Dua Ratus Pengambilan Sampel Sidik Jadinya Langsung Ketemu Sesi Penjelasan Hasilnya Sesi Penjelasan Hasilnya Itu Pakai Zoom Dapat Dua Kali Saya ulangin ya Dapat Dua Kali Penjelasan Pakai Zoom Dapat Dua Kali Penjelasan Yang Pertama Bareng-bareng Seperti Ini Yang Kedua Private Satu Lawan Satu Ya Satu Lawan Satu Ya Oke Ya Jadi Itu Tadi Update Jadwalnya Kami Nanti Saya update Lagi Di Grup Buat Teman-teman Makassar Ada yang Request Saya Untuk Ke Makassar Kira-kira Bulan Februari Mudah-mudahan Ya Bisa Teman-teman Doain Saya Sehat Pak Tunggulnya Cuma Satu Di Fotokopi Ini Ini Juga Pak Kalau Saya Di Sidney Gimana Saya Ke Sidney Untuk Sidik Jari Full Report Harus Menggunakan Scanner Ngambil Sidik Jarinya Tidak Bisa Pakai Kayak Kemarin Itu Gak Bisa Banjarmasin Baik Kalimantan Mudah-mudahan Bisa Bisa Bijan Januari Kalimantan Tungguin Kalimantan Bisa Jadi Buat Ibu Bapak Yang Berminat Nanti Nanti Kasih Nomor Admin Saya Nomernya Beda Lagi Loh Nanti Kalau Admin Pendaftar Ini Beda Lagi Bukan Artinya Kemarin Nanti Saya Akan Info Di Group Oke Sekali lagi Bapak Ibu Puntian Puntianak Kalimantan Kalimantan Barat Oke Siap Puntianak Mudah-mudahan Bisa Bulan Januari Atau Februari Mudah-mudahan Bisa Kalau Januari Yang sudah Fix Itu adalah Sumatera Bandar Lampung Palembang Bandar Lampung Palembang Dan Kalau Enggak Salah Disini Ada yang Request Saya Kelahat Sumatera Selatan Ya Oke Jadi Saya ulangi Sekali lagi Cara Baca Reportnya Tadi ya Bapak Ibu Yang Atas Motivasinya Apa Yang Bawah Motivasinya Apa Video Ini Direkam Nanti Rekamannya Kita Share Anda Boleh Ya Anda Boleh Nanti Mendapatkan Share-nya Ini disini Pak Kalau Anak Masih Kecil Mentah Perjelasan Pengambilan Jurusan Perlu Biaya Lagi Enggak Saya Masih Ngobrol Sama Klien Yang 7 Tahun Yang Lalu Dan Masih Baik Hubungan Sampai Sekarang Pak Kalau Dua Anak Ada Potongan Enggak Bapaknya Ikutin Sekalian Biar Dapat Potongan Ya Tentu Ibu Berkepentingan Kan Untuk Memahami Bapak Untuk Wilayah Jabodetabek Pengambilan Sidik Jarinya Nanti Di Ambil Ke rumah Kalau Jakarta Dan sekitarnya Karena Jakarta Masih PSBB Ya Masih Jadi Masih kita Manjain Jakarta Itu Nanti Rencananya Di Akhir November Jakarta Akhir November Ya Akhir November Tangerang Kapan Sama Amat Jakarta Jabodetabek Clear ya Oke Ibu Bapak Terima kasih Banyak Buat Kesempatan Chat-nya Seru-seruannya Mana Pak Jarod Pak Halo Pak Pak Jarod Pak Jarod Tidur Pak Halo Pak Wes Pak Wes 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 Ada yang mau pertanyaan gak tuh Pada tanya Banyak yang mau daftar Pak Jarod Enggak Tanya jawab Tanya jawab Tanya jawab Tanya jawab Saya Kalau tanya jawab Saya kasih waktu Kira-kira 10 menit lah ya Cuman Cuman sebetulnya gini Kalau teknis Membacanya Teknis Membaca Report ini Nanti silahkan Ini lagi ya Puter aja lagi ya Karena saya udah jelasin semuanya Gitu loh Pak Kalau teknis Baca laporannya Jadi sudah saya jelasin semuanya Kalau yang sinyalnya Lep-lepan Nanti Anda tinggal nonton lagi Hasilnya disini sudah ada Kali-kali ada peserta yang mau tanya 10 menit tuh Ya sebentar Pak Minimal berapa orang Pak Agar bisa ke kota Jambi Pertanyaannya taktis banget Pak Jarod Ke Jambi ya Sekitar 25 orang ya Kayaknya ya Sekitar 25 orang Kalau harus sampai ke Jambi ya Gitu Jambi sama Jambi sama Palembang dekat gak? Jauh kali ya Jambi sama